Shalom para jemaat yang dikasih Tuhan, saya Peneta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia menyampaikan pesan gembala pada bulan Desember ini. Saya akan bacakan Lukas 19 ayat 8-10 yang berkata demikian, Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita memasuki bulan Desember, tidak lama lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mulai bebenah, beli baju baru, beli kado untuk saling tukar kado satu dengan yang lain. Banyak gereja mulai berhias, bahkan memikirkan acara apa yang menarik, mungkin artis siapa yang akan diundang, Pesta apa, makanan atau minuman, apa yang akan dibeli. Tetapi saya mau katakan, mari kita kembali pada esensi Natal. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Bukan untuk merayakan pesta besar-besaran. Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia yang tinggal di sorga mulia, rela datang ke dunia untuk menjadi juru selamat. Supaya setiap orang berdosa yang seharusnya masuk neraka, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu gunakan kesempatan Natal ini untuk mengajak jiwa-jiwa baru datang kepada Kristus. Sorga akan bersuka cita kalau melihat satu orang berdosa yang bertobat. Karena itu mulai hari ini pikirkan setidaknya tiga nama orang yang saudara kenal baik, apakah anggota keluargamu atau teman dekatmu. Doakan mulai hari ini supaya hatinya lunak. Lalu dekati mereka dan ajak mereka dalam ibadah Natal di gereja saudara masing-masing. Dan sementara kebaktian sedang berlangsung, saudara berdoa. Supaya sungguh-sungguh orang yang datang itu dijama hatinya oleh roh kudus. Sehingga dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya tujuan Yesus tercapai. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seharusnya kita juga ada merayakan Natal untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan hanya sekedar pesta biasa. Tapi ajak orang-orang untuk mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Saudaraku bawa satu jiwa lagi bagi Yesus. Amin.